Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Simak video ini sampai selesai, agar tidak sesat. Sebelum menonton video ini silahkan untuk sedekah subscribe untuk channel ini. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu dari lima nabi yang memiliki kemuliaan ulil asmi, yaitu golongan para nabi pilihan Allah yang memiliki sifat ketekunan yang luar biasa dalam mengajarkan agama. Nabi Musa juga menerima gelar dari Allah Kalamuloh, yaitu menerima wahyu langsung dari Allah tetapi melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, amalan apa yang paling disukai? Amalan yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa juga merupakan nabi yang sering disebutkan dalam Al-Quran, serta kisah-kisah hidup beliau yang disebutkan sebanyak 125 kali. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam hanya disebutkan sebanyak 25 kali dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad s.a.w. disebutkan sebanyak 4 kali. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Mukha Syafatul Qulub mengisahkan dialog Nabi Musa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu ketika Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Wahai Allah, amalan apa yang paling engkau sukai? Dimana dalam kisahnya Nabi Musa alaihi salam menyampaikan, Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah yang engkau perintahkan, manakah antara ibadahku yang engkau senangi, apakah salatku? Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihi salam, Solatmu itu hanya untukmu sendiri, karena solat membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Apakah zikirku? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab zikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena zikir membuat hatimu menjadi tenang. Nabi Musa alaihi salam masih penasaran, Apakah puasaku? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Puasamu itu hanya untukmu saja, karena puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsumu. Sedekah amalan yang menghantarkan ke dalam surga Lalu ibadah yang engkau sukai ya Allah, ucap Nabi Musa alaihi salam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Sedekah, tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang yang sedang kesusahan engkau sedekah, sesungguhnya aku berada di sampingnya. Dialog antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kepada kita bahwa ibadah, ibadah seperti salat, zikir dan puasa belum tentu membuat Allah senang kepada kita. Walaupun ibadah tersebut sangat tinggi pahalanya, mengapa demikian? Karena ibadah, ibadah tersebut hanya berdampak pada manusia itu sendiri, tidak berdampak kepada orang lain. Sedangkan sedekah merupakan ibadah atau amal perbuatan yang hanya bukan berpahala tinggi untuk diri sendiri, tetapi juga membuat orang lain yang dalam kesulitan dan membutuhkan uluran tangan dari kita. Amalan inilah yang disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, solat hanya akan menghantarkanmu setengah perjalanan surga, sedangkan puasa hanya menghantarkanmu ke depan pintu surga. Akan tetapi sedekah menghantarkanmu ke dalam surga. Seseorang yang tekun solat dan puasa akan tetapi belum mau bersedekah, maka dia belum memenuhi syarat untuk masuk ke dalam surga, karena orang, orang seperti ini hanya layak di depan pintu surga saja. Maka dengan adanya sedekah, merupakan amalan dalam menyempurnakan seseorang menghantarkannya ke dalam surga. Para ulama besar juga sering mengingatkan akan pentingnya sedekah, karena seseorang yang hanya sibuk dengan ibadah ritual seperti solat, zikir, dan puasa, haji dan lainnya, maka jangan dulu puas sudah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala senang dengan kita karena ibadah dan sedekah agar selalu disenangi olehnya. Wa Allahualambisawab Terima kasih telah menonton!